Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Tisna Suryana, Guru Kimia SMA N11 Panekelang kali ini saya akan menjelaskan tentang asam alkanoat atau yang biasa disebut dengan asam karboksilat asam karboksilat merupakan salah satu gugus fungsi dari senyawa karbon yang memiliki peranan penting terkait dengan reaksi-reaksi atau pembentukan senyawa untuk memulai pembelajaran ini, sebelumnya kita akan berdoa secara bersama-sama, berdoa dimulai Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh amin ya robbal alamin baik, bagaimana kabar kalian hari ini? mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik baik itu sehat iman, sehat islam dan saya yakinkan hari ini kalian sudah pada siap untuk menyambut kedatangan pelajaran kimia sebelum menonton jangan lupa nih jangan lupa apa katanya? like, komen, share, and subscribe tinggal nyolek aja kok tinggal nyolek agar file-file ini lebih berkembang lagi ke depannya kemudian juga kalian mendapatkan ilmu nggak berat kok tinggal nge-like apa sih susahnya atau nge-share atau subscribe gitu ya ya, oke kita lanjutkan masih dalam keadaan pandemi karena kita pun sampai saat ini masih belajar di rumah BDR ya atau bekerja dari rumah belajar dari rumah gitu yuk kita lakukan 3M setiap hari dari mulai menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir lebih baik kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah memakai masker maskernya dipakai jangan digantung di leher ya beda loh membawa masker dengan memakai masker gitu ya jadi kalian harap saya untuk memakai masker kompetensi dasar pada pembelajaran daring kali ini yaitu KD 3.5 yaitu menganalisis struktur tata nama sifat kemudian juga sintetis dan kegunaan dari senyawa-senyawa karbon terutama yang menyangkut kepada gugus-gugus fungsi yang terlibat apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami tata nama dan struktur asam alkanual siswa dapat menjelaskan isomer senyawa asam alkanual kemudian siswa dapat mengetahui pembuatan asam alkanual atau yang disebut juga dengan asam karboksilat kalian siswa dapat mengetahui sifat-sifat baik sifat kimia ataupun sifat kimia dari asam alkanual atau dari asam karboksilat terakhir siswa dapat menjelaskan kegunaan atau mempaat dari asam alkanual itu ya ada 5 tujuan pembelajaran kita jadi artinya nanti ketika kalian melihat tayangan-tayangan video kalian sudah paham belum dengan 5 tujuan ini kalau belum paham ya diulangi lagi di-stay lagi ya dilihat lagi gitu agar apa karena pembelajaran naring ini mengandalkan apa mengandalkan video dari guru ya maka kalian jangan main-main dan satu lagi yang perlu diingat adalah tetap fokus ya lihat gitu ya plototin ya kalau kita lihat tonton sampai beres agar tidak gagal paham lanjut definisi asam karboksilat apa sih definisi asam karboksilat senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil awas karbonil itu ikatan antara C dengan O rangkap 2 yang berikatan dengan satu gugus hidroksil hidroksil itu ya OH ya yang disebut dengan gugus karboksil karboksil itu adalah karbonil dan hidroksil jadi gabungan dari karbonil dan hidroksil lanjut kemudian tata nama asam karboksilat menurut Ayufec yang pertama penamaan dimulai dengan pemberian nama awalan asam wajib itu asam gitu ya plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil COOH dan ditambahkan atau diberikan akhiran Oat ini contohnya nih H O rangkap 2 COH pertama karena kita harus memberikan nama asam tadi asam nah kenapa metanoat ya karena atom C nya kandungan atom C nya 1 kalau 1 itu kan dalam rantai alkana metana kenapa dia menggunakan Oat karena ini pada asam alkanoat jadi asam metanoat kemudian untuk asam metanoat kita analisa yang pertama menggunakan asam karena ini mengandung gugus COOH O COH atau COH itu jelas asam kemudian kemudian etanoat kalau dalam rantai-rantai alkana yang namanya metana itu atom C nya 1 sedangkan etana atom C nya 2 ini mengandung atom C 2 termasuk atom C yang terikat pada gugus karbonil yang merupakan siri daripada COH itu juga dihitung 1 kemudian 1 atom C itu kemudian 2 atom C CH3 berarti ada 2 berarti etana jadi asam eta etanoat begitu pun untuk asam butanoat asam pertamanya asam butananya itu karena atom C nya ada 4 dari butana kemudian Oat mendapat akhiran Oat karena ini asam alkonoat atau asam karbosila lanjut ini hanya contoh perluasan saja dari nama-nama IUFEC International Union Fior Applicative Chemistry jadi nama IUFEC asam 3 methyl butanoat yang pertama jelas tadi di aturan juga harus menggunakan kata asam terus yang kedua pada nomor 3 itu mengandung methyl maaf ini penomerannya harusnya dimulai dari atom C yang mengandung COH jadi atom C pada COH 1 atom C pada CH2 nomor 2 atom CH itu C-nya nomor 3 atom C nomor 4 pada CH3 nah ada pun yang kebawah pada nomor 3 itu cabang cabangnya cabang apa cabang metil CH3 berarti asam 3 metil nah atom C ada 4 rantai utamanya butanoat begitu gitu itu kira-kira lanjut untuk tata nama tripial untuk tata nama tripial ini biasanya tidak mempunyai sistematika yang didasarkan pada sumber alami asam ya ini tidak mempunyai sistematika tapi dia penamanya didasarkan pada sumber alami asam misalnya nih asam formiat asam formiat biasanya asam-asam yang dikandung pada jenis ini ya yang dibawa oleh jenis semut gitu ya kemudian juga yang ini asam butilat ya jadi terkandung sumber alaminya apa dia dia berasal dari buah-buahan gitu kalau kita lihat berikutnya kita lanjutkan isomer pada asam karboksilat isomer sudah dijelaskan berkali-kali ya suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur atau cara terikatnya atom-atom itu berbeda isomer rantai asam karboksilat dimulai dari suku keempat yaitu yang memiliki 4 atom karbon ya gitu kita lihat antara asam petanoat asam 3 metil butanoat dan asam 2 metil butanoat ya kemudian asam 2,2 dimetil propanoat ini mereka semuanya isomer kenapa isomer dari keempat struktur ini kandungan atom C nya kandungan atom C nya sebanyak 5 sebanyak 5 ya kalau kita lihat kita lihat aja pada asam metanoat C1 pada COH C2 pada CH2 C3 pada CH2 C4 pada CH2 C5 pada CH3 gitu loh kemudian kita lihat pada asam 2,2 dimetil propanoat C1 pada COH C2 pada CH3 ke atas C3 pada CH3 ke bawah C4 pada CH3 ke samping kiri C5 yaitu atom C yang atom C pusat yang hanya menganu atom C kan ada 5 jadi yang dikatakan isomer tadi adalah antara asam pentanoat asam 3 dimetil butanoat asam 2 asam 2 metil butanoat dan asam 2,2 dimetil propanoat itu adalah isomer sorry tadi bukan asam 3 dimetil tapi asam 3 metil butanoat tetapi yang terjadi perbedaan itu strukturnya yang pertama rantai lurus yang kedua rantai bercabang tapi cabangnya ada pada nomor 3 kemudian yang ketiga lagi pada asam 2 metil butanoat itu adalah dia bercabang tapi cabangnya ada pada nomor 2 kemudian pada asam 2,2 dimetil propanoat dia bercabang tapi cabangnya lebih dari 1 jadi tetap jumlah atom itunya sama atom C sama atom O sama atom H juga sama tetapi yang membedakan cara terikatnya cara tersusunnya ya gitu kayak kita punya pisang misalnya kemudian juga ada terigu nah itu kan pisang sama terigu kan bisa dibuat pisang goreng atau juga bisa dibuat misalnya papais bahannya sama tapi tampilannya bentukan itu itu kira-kira penggambaran-penggambaran tentang isomer reaksi-reaksi asam karboksilat yang pertama reaksi dengan basah atau penyabunan ya ini dari RCOOH bereaksi dengan NOH menghasilkan RCOONA atau yang dikenal dengan sabun dengan hasil samping A2O sabun juga dibuat sabun cuci ataupun sabun mandi kemudian ada reaksi ekstresifikasi ya kemudian juga reaksi dengan PCL5 ya jadi RCOOH dengan PCL5 menghasilkan RCOOCL alkanoil klorida POCL dan HCL yang tak kalah pentingnya lagi adalah reaksi RCOOH dengan NH3 jadi reaksi dengan amonia dia akan dihasilkan suatu amida dan berikutnya adalah reaksi asam karboksilat bisa bereaksi dengan gas CL2 akan menghasilkan asam 2 monokloropropanoat jadi banyak jet-jet baru yang bisa dihasilkan atau produk-produk baru yang bisa dihasilkan dari reaksi-reaksi asam karboksilat artinya reaksi asam karboksilat ini memegang peranan penting terutama keberadaannya coba lihat yang dihasilkannya sabun kemudian juga ester alkanoil klorida amida asam 2 monokloropropanoat itu kan produk-produk yang sangat penting dalam dunia industri dan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat asam karboksilat sifat fisika yang pertama kita lihat dari wujudnya pada temperatur kamar asam karboksilat yang bersuku rendah adalah jat cair yang encer suku tengah berupa jat cair yang kental sedangkan pada suku tinggi berupa jat padat yang tidak larut dalam air suku disitu artinya kandungan-kandungan atom C-nya semakin sedikit semakin banyak yang kedua titik diri dan titik leleh titik diri dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena apa? kuatnya menarik antar molekul bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian yang ketiga itu kelarutan asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air tetapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi sukar larut dalam air ya tergantung kepolarannya yang keempat daya hantar listriknya bagaimana? asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah nah ini ini ya kaitannya dengan dia bisa terure atau tidak apakah terure sempurna atau terure sebagian atau tidak terure sama sekali karena daya hantarnya listriknya lemah berarti dia elektrolit lemah berarti terurenya juga hanya sebagian lanjut sifat kimia asam alkanoat yang pertama ikatan kimia asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen antar sesamanya dan dapat diberikan secara ikatan hidrogen dengan molekul air yang kedua kepolaran asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam karboksilat bersifat polar reactivity atau kereaktifan kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi ya nah kita lihat kegunaan ya kegunaan dari asam karboksilat terutama kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada di produk asam asetat dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka ya asam cuka kalau kita lihat wow asam cuka banyak untuk ini ya untuk bumbu-bumbu masakan aja gitu kalau kita lihat ya itu konsentrasinya 3-6% kadar asam asetatnya dalam air berarti ini kalau kita dalam pelarut air ya lumayan sampai 94-an air asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium wow kaya ternyata ya dalam bayam tinggi kadar ininya ya vitaminnya kemudian menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan jat warna mengasamkan minimum permen dan makanan lain kemudian digunakan dalam fotografi pembuatan keramik penyamakan dan proses produksi lainnya ya coba kita lihat kegunaan asam kalnoat dari segi yang lainnya ya asam asetat bisa juga digunakan untuk pengawet makanan kemudian asam sitrat pemberi rasa asam pada makanan ada lagi asam seterat bahan membuat lilin lilin ya lilin-lilin kecil atau lilin kehidupan biasanya digunakan ketika mati lampu kemudian asam pormiat asam pembasmiham atau pembasmi serangga demikian terima kasih haturnuhun dan thank you atas perhatiannya semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kalian bisa dimengerti oleh kalian bisa dipahami oleh kalian dan siapa tahu suatu saat nanti kalian menjadi guru kimia yang hebat menjadi seorang analis yang mumpuni yang dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang dapat berikan karena tidak ada satupun ilmu yang diberikan oleh guru yang tidak bermanfaat tinggal kalian bagaimana menyikapinya dan menerimanya ya demikian pembelajaran kali ini kita tukup sekarang disini ya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa doa saya sudah belajar bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haq haqqan warjuknat tiba'ah warinal batila batilan warjuknat tinabah artinya ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya amin ya Allah amin ya robbal alamin demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih